iya tuh, itu kan saya beli sama aja atau beli baru tuh beli pekas iya beli pekas tapi agak baru kan sama aja kan itu ini tuh sanggup 1 juta lah di dendam, 5 juta sebelumnya lintanya masih ada di kamar bapak saya packing dulu, boleh? iya lah, harus packing dulu lah, itu kan beli tuh masih ada di kamar bapak? iya itu kemarin ya di 511 juga ya? coba tanya belboynya tadi yang ngambil lihat ya, berusaha belboynya ya bentar ya pak ya, spring aduh lah, gak nama semua hidup, saya gak bakal nginap sini lagi lah gila gila pemilik akun tiktok, at anadevana8 mengunggah satu cerita sepasang suami istri yang menginap di hotel bali dengan tarif 1 juta rupiah per malam tetapi didenda 5 juta rupiah dikabarkan denda sebesar 5 juta rupiah dari pihak manajemen hotel karena kedapatan telah merusak salah satu linen yang ada di kamar hotel bernomor 5112 beberapa saat setelah diunggah video yang memperlihatkan sepasang suami istri ini banyak mendapat respon dan viral ya, untuk semuanya hati-hati nginep di atrop karena nginepnya semalam 1 juta kita didenda hampir 5 juta untuk semuanya harap hati-hati terima kasih salah satu komen dari akun AdMak mengatakan bahwa pasangan itu mengotori pakai tinta tattoo yang bikin noda permanen sedangkan komen lain dari akun AdSakti menyebut bahwa hotel akan sepi sampai hari ini, Senin 13 Desember 2021 postingan yang diunggah sudah mendapat tanggapan 1,7 juta dari pengguna media sosial dan dikomentari lebih dari 13,5 ribu netizen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati